Aktivitas, mal, tempat makan, hingga bioskop di zona merah dan oranye di DKI Jakarta dihentikan sementara mulai Rabu kemarin hingga Minggu 16 Mei 2021. Namun pada hari pertama aturan ini berlaku, sejumlah mal dan tempat makan yang berada di zona merah DKI Jakarta terpantau masih tetap buka. DKI Jakarta, Manus Baswedan, menyuruhkan agar aktivitas, mal, restoran, dan bioskop di zona merah dan oranye DKI Jakarta dihentikan sementara. Aturan ini berlaku pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2021. Salah satu mal yang berada di kawasan zona merah, yakni di kawasan Sudirman, terlihat masih buka. Lantaran pengelola mal belum mendapat surat resmi. Namun mereka siap untuk mengikuti arahan Pemprov DKI Jakarta untuk menutup mal pada tanggal tersebut. Ya, pada prinsipnya FFIX mendukung apa yang menjadi keputusan dari pemerintah daerah Jakarta khususnya. Tapi sampai saat ini memang belum ada surat resmi dari pemerintah daerah ke kami, FFIX, untuk melakukan penutupan mall. Jadi saat ini kita masih buka normal seperti biasa. Ya, perlu diketahui untuk FFIX Sudirman pada saat lebaran pertama kita tutup normal, tutup nasional. Jadi semua aktivitas tersebut tidak ada yang beraktivitas. Sementara itu sebagian besar masyarakat mengaku, belum mengetahui terkait dengan adanya aturan tersebut. Oh saya baru dengar mas. Kalau saya sih prinsipnya ngikut aja ya pemerintah mau bikin kebijakannya seperti apa. Karena insya Allah itu yang terbaik buat kita. Mungkin kan kita tahu ya sekarang penyebaran COVID mungkin takut kayak di India atau gimana, ya nggak apa-apa sih. Berdasarkan dari situs Corona Jakarta, hingga saat ini sebagian wilayah DKI Jakarta masih berada di zona merah dan oranye. Sehingga diharapkan dengan adanya aturan ini, mobilitas masyarakat pada hari Lebaran 2021 dapat ditekan demi mencegah melonjaknya kasus COVID-19 pasca Lebaran. Adi Dwi Nanda, Fadli Julian, Jakarta.